Selamat siang, selamat datang di channel Jaya Gunawan Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan bagaimana cara saya Untuk mengatasi atau mengobati ikan cupang yang kurang sehat Yang dalam video ini, saya akan berbagi cara bagaimana saya mengobati ikan cupang yang terkena ekor kuncup Mungkin sebagian orang sudah tahu akan penyakit ekor kuncup Bagi yang belum tahu, apa sih ekor kuncup? Ekor kuncup itu, di mana ikan cupang ini tidak mengembangkan ekornya secara baik Jika kita lihat di dalam soliter, terutama ekor yang di bagian belakang Begitu lancip bentuknya atau kuncup, dibilangnya kuncup Juga gerakannya terlihat kurang baik Seperti gatal si ikan ini Dan bergeraknya itu kadang cepat, kadang lambat, tidak beraturan Seperti gatal dan kurang nyaman di tempat hidupnya ini atau di soliter ini Apa yang bisa menyebabkan ikan cupang terkena ekor kuncup? Yang pertama, biasanya itu terjadi di musim hujan Karena di musim hujan itu udaranya dingin, maka airnya pun dingin Jadi jika ikan cupang ini fisiknya lagi kurang enak badan atau kurang fit Bisa terkena penyakit ekor kuncup Jadi, ada beberapa pastinya ikan cupang yang terkena ekor kuncup di waktu musim hujan Yang kedua, biasanya airnya ini sudah kurang baik Artinya sudah terkontaminasi bibit penyakit Makanya dia kurang nyaman Sehingga terkena ekor kuncup Di sini, saya akan membagikan cara saya ya Kalau teman-teman punya cara sendiri, oke-oke saja Tapi, di sini saya akan membagikan cara untuk mengatasi ikan cupang yang kena penyakit seperti ini Mudah-mudahan cara saya ini bisa berguna bagi teman-teman semua Untuk sebagai perbandingan dalam mengobati ikan cupang yang sakit ini Caranya Saya hanya menggunakan Solitaire yang baru Yang sudah diisi air Pendapat minimal itu satu hari Kalau saya biasanya didapkan selama dua hari Dengan ditetesi satu tetes Yang dinamakan obat biru Saya biasanya memakai obat biru yang seperti ini Ini cukup Baik Alamat saya dalam mengobati ikan yang sakit Cukup teman-teman, teteskan Kedalam air yang sudah disediakan seperti ini Satu tetes saja Kalau kebablasan dua tetes Tidak apa-apa teman-teman, tidak usah diganti airnya Langkah selanjutnya Kita kasih daun ketapang Di sini saya menggunakan daun ketapang Setengah lembar dari daun ketapang tersebut Tentunya ketapang ini sudah diolah dengan baik Itu di fermentasi caranya Caranya nanti akan saya buat Bagaimana membuat daun ketapang Menjadi baik dan berguna bagi kesehatan ikan cupang Makanya teman-teman yang belum gabung Boleh subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng Notifikasinya ya Untuk Pengobatan seperti ini Biasanya dalam Tempo satu minggu Si ikan akan kembali sehat Jika sudah Menyetting air yang begini Kita tinggal pindahkan Ikan-ikan yang terkena ekor kucuk Kedalam tempat Perawatan Biar serbu Si ikan ini Jadi Biar ikan kesayangan kita Bisa kembali sehat Apalagi ikan yang dapat beli mahal-mahal Lalu mati kan Sayang teman-teman Lebih baik dicoba dirawat Mudah-mudahan Bisa sembuh Namanya juga berusaha ya teman-teman Jadi Kita berharap ikan kita sembuh Caranya seperti itu aja teman-teman Kita tinggal menunggu Ikan kita sehat Yang menurut pengalaman saya Satu minggu Ikan akan kembali normal Sehat Oke Sampai disini dulu ya teman-teman Semoga Tips ini Berguna Bagi teman-teman semua Saya Jaya Gunawan Mengucapkan banyak terima kasih Sudah menonton video ini Semoga selalu sehat Di hari ini Dan di hari-hari Selanjutnya Sampai jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.